Intro Timnas U22 Indonesia masih harus berjuang hingga laga terakhir, grup B untuk bisa lolos ke babak semifinal SEA Games 2019. Pada laga keempat, Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam, 8 gol tanpa balas di Stadion Sepak Bola Bipan, selasa 3 Desember 2019. Oswaldo Hai menjadi bintang pada laga itu dengan mencetak 3 gol, alias hat-trick dengan Egy Maulana Fikri mencetak 2 gol. Berkat kemenangan itu membuat Indonesia naik ke peringkat 2 kelasmen dengan koleksi 9 poin. Indonesia unggul selisih gol dari Thailand di urutan 3, yang pada hari ini yang sama menang 2-0 atas Laos. Kini hanya Vietnam, Indonesia dan Thailand yang akan bersaing memperbutkan 2 tiket semifinal di laga terakhir. Indonesia akan bertanding melawan Laos sementara Vietnam menghadapi Thailand, Kamis 5 Desember 2019, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Laga penentuan ini bakal digelar serentak. Kemenangan atas Laos menjadi harga mati untuk Indonesia. Jika menang atas Laos, Indonesia tak perlu bergantung dengan hasil Vietnam versus Thailand. Otomatis lolos semifinal. Jika gagal menang, maka timnas U23 Indonesia harus menunggu hasil Vietnam versus Laos. Bahkan, bukan tidak mungkin. Penentuan 2 tim yang lolos ke semifinal ditentukan oleh selisih gol dari kedua tim. Saat ini, timnas U23 Indonesia memiliki selisih gol 11, Vietnam 13, dan Thailand 10. Berikut ini 3 skenario kelolosan timnas U23 Indonesia berdasarkan hasil laga Vietnam versus Thailand. Skenario 1. Vietnam menang atas Thailand. Indonesia cukup meraih hasil seri melawan Laos untuk lolos. Indonesia tidak boleh kalah dengan selisih gol yang lebih besar dari kekalahan Thailand dari Vietnam. Skenario 2. Vietnam versus Thailand imbang. Indonesia cukup meraih hasil imbang melawan Laos untuk lolos. Skenario 3. Thailand menang atas Vietnam. Indonesia minimal harus menang dengan selisih 1 gol agar skor kemenangan Thailand atas Vietnam tidak berpengaruh. Jangan berpengaruh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 자가 si setaram null kay! young Yo majokan orang tahun. plat. Skenario 3 bulan Shih N politicians 1. Savy dibedolong 3 bulan. Terima kasih.